Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahman dan saya selaku case koordinator di Wonderland Consulting Australia. Saya harap Anda semua yang menonton video ini, dimanapun Anda berada, senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Untuk tetap up to date dengan semua berita imigrasi, silakan subscribe ke channel kami dengan mengklik logo di sudut kanan di bawah ini. Oke, pertama-tama saya ingin bertanya kepada Anda semua. Apakah di antara Anda ini ada yang sedang dalam proses mengajukan partner visa? Jika ada, apakah Anda sudah menyiapkan surat pernyataan? Nah, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda semua bagaimana tipsnya untuk menulis surat pernyataan yang meyakinkan untuk aplikasi partner visa Anda. Surat pernyataan ini merupakan bagian yang sangat penting dari aplikasi partner visa. Apabila surat pernyataan ini tidak ditulis dengan benar atau ditulis dengan asal-asalan saja, ini dapat menyebabkan aplikasi Anda di kemudian hari akan ditolak. Nah, oleh karena itu, jadi semua aspek yang akan ditulis di surat pernyataan ini harus benar-benar diperhatikan secara detail dan teliti. Nah, mungkin di antara Anda ini ada yang masih bertanya-tanya, apa sih surat pernyataan itu? Nah, surat pernyataan ini adalah salah satu persyaratan dari aplikasi partner visa yang mana di sini Anda bisa mengekspresikan perasaan Anda tentang pasangan Anda dan menguraikan semua aspek hubungan Anda yang tidak dapat dibuktikan dengan dokumentasi. Seperti contohnya, seberapa besar Anda mencintai pasangan Anda, di mana Anda dan pasangan Anda bertemu, dan sebagainya. Begitu. Nah, mengingat bahwa surat ini sangat penting, jadi berdasarkan pengalaman yang kami miliki hari ini, saya akan berbagi dengan Anda tentang 10 tips teratas untuk menulis surat pernyataan yang meyakinkan untuk partner visa Anda. Tips yang pertama, di surat pernyataan partner visa harus tertera semua tanggal yang relevan, yang berkaitan dengan hubungan Anda dan pasangan, sehingga akan memberikan garis waktu yang jelas mengenai hubungan Anda. Maksudnya apa? Misalnya seperti ini, jika Anda mengajukan partner visa, Anda harus mencantumkan tanggal Anda bertemu dengan pasangan, tanggal Anda mulai berkencan, tanggal bertunangan, atau menikah, seperti itu. Nah, semua tanggal yang berkaitan dengan hubungan Anda ini sangat penting dan perlu untuk dilihat case officer yang menilai aplikasi Anda ke dalam. Nah, hal ini tentunya akan memberikan gambaran umum tentang hubungan Anda. Kalau informasi ini tidak disertakan, ini bisa menyebabkan proses aplikasi Anda akan memakan waktu lebih lama, karena pihak imigrasi mungkin akan mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada Anda, dan mungkin akan meminta Anda untuk menyediakan dokumentasi yang lebih lanjut, gitu. Atau tidak menutup kemungkinan juga dapat menyebabkan visa Anda ditolak-kelak. Tips nomor dua, pastikan semua informasi yang Anda masukkan dalam surat sangat detail. Puraikan dengan sangat mendetail tentang momen penting yang Anda lalui dengan pasangan. Semakin banyak detail yang Anda berikan, akan semakin baik efeknya untuk aplikasi Anda. Dan perlu diingat juga bahwa sekecil apapun detail itu dari setiap momen atau dari setiap kejadian, itu merupakan hal yang sangat penting, karena itu dapat menunjukkan kepada pihak imigrasi seberapa berartinya momen tersebut untuk Anda, dan seberapa berartinya pasangan Anda untuk Anda. Tips nomor tiga, pastikan pernyataan Anda konsisten. Nah, di sini maksudnya Anda harus memastikan bahwa surat pernyataan Anda dan pasangan Anda ini, yang untuk aplikasi partner visa, ini adalah konsisten. Dan informasi yang terkandung dalam surat Anda, termasuk di dalamnya ada tanggal, dan sebagainya, ini sama persis dengan yang Anda miliki di formulir aplikasi Anda. Jangan sampai ada detail yang tidak sesuai atau ada perbedaan pada detail apapun atau tanggal. Jika Anda tidak dapat mengingat tanggal yang tepat, maka kami sarankan jangan menebak atau mengarang tanggal, karena bisa jadi nanti akan muncul pertanyaan yang sama dalam sebuah wawancara. Dan jika Anda tidak menyatakan tanggal yang sama dengan yang Anda tulis tadi, maka tentunya hal ini akan terlihat mencurigakan. Tips nomor empat, surat pernyataan partner visa harus bebas dari kesalahan ejaan dan tata bahasa. Oke, jadi Anda mungkin bisa membayangkan bagaimana jadinya jika Anda tidak bisa mengeja nama pasangan Anda dengan benar. Selain itu, Anda juga harus memastikan bahwa Anda telah menjelaskan dalam pernyataan Anda ini, kalau Anda memanggil satu sama lain dengan nama panggilan yang berbeda. Misalnya seperti ini. Pasangan Anda namanya Chun Li, sedangkan Anda memanggil pasangan Anda dengan nama Sally. Maka Anda harus menyebutkan di dalam surat pernyataan, saya menyebut Chun Li sebagai Sally. Nah, hal ini akan membantu pihak imigrasi untuk memahami bahwa Anda sedang berbicara mengenai pasangan Anda dan bukan membicarakan orang lain. Nah, jika Anda tidak percaya diri dengan bahasa Inggris Anda, maka Anda juga perlu berhati-hati dalam menggunakan sebuah kalimat. Karena bisa jadi akibatnya fatal atau terjadi kesalahpahaman atau misinformasi. Tips nomor lima. Pastikan Anda menguraikan perasaan dan emosi. Perlu diingat bahwa perasaan yang Anda miliki kepada pasangan ini adalah salah satu aspek yang tidak dapat Anda ungkapkan atau tidak dapat dibuktikan di tempat lain, tidak ada dokumentasi selain di surat pernyataan Anda. Sedangkan pihak imigrasi ini tidak dapat merasakan bagaimana perasaan Anda tentang pasangan dan sebaliknya, sehingga Anda perlu meyakinkan mereka dengan kata-kata Anda. Semakin banyak ekspresi cinta Anda untuk pasangan, semakin baik juga untuk aplikasi Pisa. Imigrasi pun juga ingin melihat bahwa hubungan Anda dan pasangan ini sangat serius dan sangat pulus. Oleh karena itu, Anda tidak perlu takut akan terdengar romantis atau mungkin akan dinilai berlebihan. Karena surat pernyataan ini lagi pula tidak akan dipublikasikan ke halayak umum. Jadi, jangan malu atau sungkan untuk menuliskan kata-kata yang indah di surat pernyataan Anda. Tips nomor enam. Selalu cek dan koreksi surat Anda kepada orang lain. Nah, mungkin di sini Anda harus meminta pasangan atau teman Anda untuk membaca surat pernyataan yang Anda buat. Kadang-kadang, Anda mungkin membuat kesalahan yang orang lain bisa menyadari kesalahan tersebut. Mungkin kedengarannya sangat sederhana, tapi ini salah satu hal kecil yang bisa menjadi sangat penting. Tidak jarang juga ketika kita menulis sesuatu, apa yang kita pikirkan tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis di surat. Maka dari itu, silakan minta bantuan untuk mengecek surat Anda agar tidak terjadi inkonsistensi antara satu informasi dengan lainnya. Tips nomor tujuh. Surat pernyataan partner visa Anda dan pasangan Anda harus cocok dan konsisten. Oke, di sini Departemen Imigrasi akan meragukan hubungan Anda jika Anda berdua ini, Anda dan pasangan, mencantumkan tanggal-tanggal yang berbeda. Seperti misalnya, tanggal Anda bertemu, tanggal pertunangan dan pernikahan, atau tanggal lainnya. Nah, pencocokan data dan konsistensi data antara apa yang Anda tulis dan apa yang pasangan Anda tulis ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa hubungan Anda ini benar, nyata. Jadi, Anda juga harus memastikan, Anda membaca pernyataan dari satu sama lain secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua sudah konsisten. Tips nomor delapan. Pastikan bahwa tanggal yang Anda sebutkan di surat pernyataan partner visa Anda sesuai dengan dokumentasi Anda. Nah, tanggal seperti perceraian, perjanjian sewa, tanggal pertunangan, pernikahan, atau peristiwa penting lainnya, entah itu tanggal ulang tahun dan sebagainya, itu merupakan tanggal-tanggal yang penting. Nah, apabila ada ketidak konsistenan antara pernyataan, dokumentasi, dan aplikasi Anda, ini bisa menjadi fatal dapat membuat Departemen Imigrasi mempertanyakan apakah aplikasi Anda ini valid atau tidak. Tips nomor sembilan. Surat pernyataan partner visa harus menyertakan semua aspek informasi yang diperlukan. Di sini ada empat aspek utama yang harus Anda cantumkan di surat pernyataan Anda. Apa saja sih keempat aspek ini? Yang pertama ada aspek keuangan. Di aspek keuangan ini, Anda harus menyertakan detail tentang bagaimana Anda mendukung satu sama lain, tujuan keuangan Anda dan pasangan, apakah Anda berbagi aset atau akun, dan sebagainya. Kemudian di aspek yang kedua ada aspek sosial. Di aspek sosial ini termasuk informasi tentang aktivitas yang Anda lakukan bersama dengan pasangan Anda atau kerabat sekitar. Anda bisa di sini bisa menjelaskan tentang pertemuan sosial yang dihadiri bersama dengan pasangan, atau mungkin hal-hal yang ingin Anda lakukan dengan pasangan, dan sebagainya. Kemudian ada aspek komitmen. Di sini Anda bisa menyertakan informasi sedetail mungkin tentang seberapa besar komitmen Anda dan pasangan. Anda juga bisa menjelaskan rencana masa depan Anda atau apapun yang akan Anda lakukan bersama pasangan. Kemudian ada aspek perkembangan hubungan. Di aspek perkembangan hubungan ini, Anda perlu memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana hubungan Anda ini berkembang. Seperti misalnya dari pertemanan menjadi sesuatu hubungan yang lebih serius lagi. Tips yang terakhir, pastikan Anda menyebutkan rentang waktu apabila Anda terpisah dengan pasangan Anda, bagaimana Anda berkomunikasi, dan aktivitas perjalanan apapun yang Anda lakukan bersama dengan pasangan Anda dalam surat pernyataan partner visa Anda. Nah, biasanya Departemen Imigrasi Australia ini pasti ingin mengetahui semua riwayat perjalanan Anda dan pasangan. Misalnya mungkin Anda sempat tinggal terpisah, atau ketika Anda tinggal terpisah, bagaimana Anda dan pasangan tetap menjaga komunikasi satu sama lain, bagaimana Anda mempertahankan dan melanjutkan hubungan, ini bisa juga di-mention di surat pernyataan Anda. Dan tentunya ini dapat menjadi indikator yang menunjukkan tingkat komitmen dengan pasangan Anda. Oke, itulah tadi 10 tips tentang bagaimana menulis surat pernyataan untuk partner visa Anda. Bagaimana? Menarik bukan? Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang partner visa dan prosesnya, Wonderland Consulting hadir untuk membantu Anda dan menjawab pertanyaan Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami, Wonderland Consulting memiliki pengalaman yang cukup luas dan beragam dalam menangani kasus visa Australia. Tim kami akan meluangkan waktu untuk menganalisis dan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan, serta menjamin bahwa aplikasi Anda 100% siap sebelum diajukan, sehingga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan dan hasil yang positif untuk aplikasi visa Anda. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami atau kunjungi situs web kami untuk berita dan informasi visa ter-up-to-date. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk menonton video ini, jangan lupa untuk menonton video ini, jangan lupa untuk menonton video ini.